Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat aja Atin. Aku akan kasih pelajaran sama kamu. Ternyata betul kata ibu baru. Narny memang pakai pelet. Gawat. Kalau Narny melakukan ritual, dia bisa ngerjain mas Eddie supaya kembali lagi ke pelukannya. Ini matanya. Aku bisa kere kalau kayak gini. Hei! Kenapa disambut di sini? Dasar kamu kurang ajar ya? Kamu bisa sama diri! Kemarin! 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 Panas! 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 Baik, selamat malam. Akin! Eh! Siapa? kamu mau ngapain di rumah saya? kamu mau balik dia? pergi ya kamu aku ini istri kamu aku miruh aku istri kamu saya gak kenal ya dengan kamu kamu juga asal ngomong ya menurut saya kamu pergi kamu berpaya nonton aku ini istri kamu aku istri kamu aku gak kenal ya aku berjalan kayak kamu aku pergi dari rumah pergi bagus peletnya si Marni udah luntur sekarang sampai mas Eddie gak ngenalin mendasak dia Atin kamu gak apa-apa kan? gak apa-apa oh iya Atin mulai hari ini rumah beserta isinya semuanya milik kamu dan kamu juga akan aku kasih uang 50 juta per bulan buat menungguin semua kebutuhan kamu pokoknya asal kamu senang aku juga bakal bahagia iya 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 makasih pak eh mas yaudah aku ke dalam duluan ya saya ngeliat dia saya ngeliat dia kayak kuntilanak padahal sebenernya saya udah bilang di tubuhnya yang yang lemah tenang seperti air yang tenang tapi dalem banget di badannya dia itu udah jadi kayak sarang terakhir sarang sendal bolong pak lili mau ketemu ibu pak lili yang sabar ya nanti ibu juga pulang kok dan kita bisa ketemu lagi sama ibu tapi lili maunya sekarang ya Allah tiap hari lili menangis minta ketemu ibu sementara aku gak tahu di mana Atin sekarang berada ada tamu jangan-jangan itu ibu ayo kita lihat ibu saya kira pak bukan ibu iya saya pas lo saya Marni istri kamu benar-benar ketemu dia sudah mengajarkan hidup saya dia sudah merebut suami saya bang Marni maksud Marni apa jangan sembarangan duduk istri saya ya istri saya lagi kerja di Jakarta gak mungkin merebut suami mbak memang dia merebut suami saya dia itu wanita yang gak tahu diri masro saya sudah kasihan sama dia saya menolong dia tapi dia menghancurkan saya padahal saya tahu dia itu saya punya suami kamu dia merebut suami saya jadi Atin di Jakarta kerja sama mbak ingat ya saya akan bikin perjanjian sama Atin saya gak akan lupa perbuatan dia dia sudah menghancurkan hidup saya dia sudah merebut suami merta saya dia merebut suami saya ingat itu bang Marni kau boleh tahu dimana saya bisa menemukan Atin hai kawan saya Masih Kutusu Mbak ramahnya besar ya Iya sayang Assalamualaikum 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 Pak, bitumnya gak dikunci Oh, iya saya Kita masukin Assalamualaikum 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 Ibu Assalamualaikum Astaga, Mas Basro, Lili Kapan kali ini Ibu Lili, kamu sama ibu Papa, Nen Kapan kali ini Matin Matin Anak siapa? Dia kok lagi kamu ibu? Terus, dia siapa? Saya Basro, suaminya Atin Suaminya? Apa betul itu? Enggak Mas, ini gak benar Kalian jangan ngarang ya Saya gak kenal sama kalian Ibu Ibu Lili sangat sama ibu Pagi kamu Usir mereka Astaga, ini anak kamu Anak kita Dari mana? Jangan ngarang deh Sire, kamu bukan anak saya Kamu jangan kasar sama anak kamu Kamu gak bawa saya Gak bawa-bawa, Pak Tega kamu ya, Jin Kita datang dari kampung Cuma mau ketemu kamu Karena Lili kangen sama kamu Bu Lili kangen sama ibu Saya gak peduli kamu kangen Abang-abang saya Keluar dari sini Atau gak saya panggil polisi Udah berapa kali saya bilang Kalian itu bukan keluarga saya Kalian itu gak waras ya Cukup, Pak, Tin Kamu gak denger dia ngomong apa? Sekarang kamu pergi dari sini Atau saya yang akan tutup polisi Iya, udah, saya Kita pergi dari sini Iya, Pak Kamu jangan nangis lagi Ayo, masuk, Pak A Tin Inilah sekarang kamu cutir sama kamu Apa bener yang dukungin mereka Laki-laki dan perempuan itu adalah suami dan anak kamu Mas Tenang dulu Itu mungkin orang gila, Mas Atau orang stress Mana mungkin aku punya anak dan suami seperti itu Dan mana mungkin aku pura-pura lupa Kan ya mungkin, Mas Iya, tapi mereka itu kenal sama kamu Aduh, Mas Gini, hari itu banyak banget penipuan Dan mereka itu pintar-pintar Makanya kita juga harus lebih pintar Oh, udah lah Ini masalah-masalah gak penting Mendingan Aku pinjitin kamu, yuk Udah dong, jangan nangis Ini memang jahat loh kita Lih kelasin aja ya, sayang Kita balik ke rumah aja ya Pak Ini lapar, Pak Berarti gak lapar Ya Allah Beli makan apa ini Duit cuma pas-pasan buat omkos bulan Terima kasih telah menonton Akhirnya selesai juga nih Beresin file yang gak kepake Ini harus dibakar nih, biar amat Aduh Atin, Atin Ngapain masih nyimpen kalung kebeginian Badi beliin kalung yang bagus juga Bakar aja sekalian Aduh Aduh Badan Badan Enggak hukum banget Kalung kok Mas Mas Eh, siapa kamu? Ngapain kamu disini? Aku Atin, mas Istri kamu Ya ampun, mas Jangan kayak gitu, mas Kamu aku mana, kamu badul aku di mana Cepat di mana, kamu badul aku Enggak, kamu bukan Atin Muka kamu jelek kayak gitu Kamu pergi dari sini Aku gak kenal sama kamu Pergi Mas Aku Atin Enggak, aku gak kenal sama kamu Pergi sekarang, pergi Mas Edi Mas Edi Tolong 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 jangan ganggu dia Tolong Tolong saya mohon Dia adalah mangsaku Persembahan yang harus kau bayar untukku Mas Edi Tolong Tidak Tidak